Kita beralih ke informasi lainnya saudara, usai ramai video penangkapan di jalur Transjakarta, selebritas Saiful Jamil dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani tes rambut. Hal ini sempat diprotes teman dan keluarga yang tidak diizinkan mendampingi. Saiful Jamil keluar dari Mapolsek Tambora, Jakarta Barat pada Jumat malam. Lebih dari 7 jam diperiksa di Polsek Tambora atas kasus dugaan narkotika. Saiful Jamil dibawa ke Dokkes Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan rambut. Pemeriksaan rambut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan mendalam untuk mendeteksi unsur penggunaan narkotika yang dilakukan Saiful Jamil setelah dari hasil tes urin, Saiful Jamil dinyatakan negatif zat narkotika. Pemindahan sempat diprotes rekan dan keluarga Saiful Jamil yang tak diizinkan melakukan pendampingan. Saiful Jamil diperiksaan rambut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan rambut. Masih kita satu pun gak boleh ikut sih. Itu memang mau dibawa kemana mbak? Udah negatif gitu loh maksudnya. Ini dibawa periksa lagi. Apanya yang mau diperiksa kan udah hasilnya negatif. Apa yang dibawa Kak? Nah itu tadi kan dibawa kemana tuh kata itu. Saiful Jamil menjalani serangkaian pemeriksaan selama dua jam di laboratorium bidok ke Spolda Metro Jaya pada Sabtu dini hari. Setelah selesai, Saiful kembali dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat untuk melanjutkan pemeriksaan atas kasus dugaan narkoba. Saiful Jamil menjalani tes darah dan rambut setelah sebelumnya hasil tes urinnya negatif narkotika. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini tes-tesnya nih Pak. Ini laboratorium. Rambut sering mana? Dicek. Dicek apa aja Pak? Cek kesehatan. Oh, cek. Termasuk rambut atau gimana? Ya. Di mana Pak tadi Pak? Tidak tahu hasilnya. Di mana Pak tadi yuk rambutnya? Di. Di mana Kak, dia lupa. Terima kasih. Saya ada agenda, antar Meriana lagi ada dapat endosan, sebagainya gitu. Berarti tadi abang tidak mengetahui kemana abang? Justru saya pikir, ternyata-ternyata mau ketemu macitra, makan ke sore. Tapi gak tuh gak jadi. Berarti belum tahu abang ibu itu keluar dari bang mana? Iya, gak tahu. Nanti nanti komunikasi dengan abang aja. Dari jam berapa bang? Saya kabar tadi 7 jam 5 ya. Itu langsung dari setelah video kiral atau? Iya, dari keluarga. Kalau yang kabar abang dapat sendiri seperti apa? Abang penangkapannya terkait apa? Saya belum bisa sampaikan ya. Tapi menurut saya, setelah nanti dari koses, nanti baru saya akan sampaikan. Sebelumnya saudara, selebritas Saiful Jamil tiba-tiba kembali berurusan dengan polisi. Saiful Jamil ditangkap polisi karena dugaan kasus narkoba. Inilah detik-detik penangkapan Saiful Jamil di Jalan dan Mogot, Jelambar, Jakarta Barat. Nangkapan tersebut juga sempat menjadi tontonan warga dan pengedara yang melintas. Menurut salah seorang saksi mata, saat itu kendaraan Saiful Jamil tengah melintas di jalur bus Transjakarta dari arah Pesing menuju Grogol, Jakarta Barat. Seketika, polisi memberhentikan kendaraan bus yang berada di depan mobil Saiful Jamil hingga akhirnya melakukan penangkapan. Aktor lawas Ibrah Azhari untuk ke-6 kalinya kembali terjerat kasus narkoba. Kali ini, Ibrah ditangkap Polres Jakarta Barat di sebuah apartemen atas kepemilikan Sabu. Ini adalah detik-detik penangkapan aktor Ibrah Azhari di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Tak hanya sendiri, saat ditangkap, Ibrah Azhari berada di dalam kamar bersama aktris berinisial NN. Saat ditangkap, polisi turut menemukan barang bukti satu paket sabu beserta alat isam. Penangkapan ini merupakan yang ke-6 kalinya Ibrah Azhari terjerat hukum dalam kasus yang sama. Pasca penangkapan, aktor lawas Ibrah Azhari dan aktris NN menjalani tes kesehatan dan urin di unit Dokkes Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan urin, keduanya dinyatakan positif mengkonsumsi sabu. Barusan kami telah melaksanakan cek kesehatan dan cek urin, bahwa hasil dari cek urin adalah positif metafetamin dan ampetamin. Kondisinya sehat, cuma dia ada sedikit sakit saja. Mungkin juga karena habis tertangkap, jadi agak sedikit mentalnya, agak sedikit drop kali ya. Jika ditangkap seluar dari Dokkes itu bawa obat apa? Bawa obat itu ada obat asma, ternyata yang bersangkutan juga ada gejala asma.